Pasangan suami istri Hendri Gunawan dan Eva Kumalahayati ini. Salah satu anak mereka, Revan Tri Gunawan, tidak pulang ke rumah sejak kami sore. Anak ketiga dari empat bersaudara itu diakui Eva pergi dari rumah mereka di jalan salah kelurahan panorama kota Bengkulu sejak kami sore. Ketika itu, Revan berpamitan dengan sang ibu untuk pergi mengaji. Biasanya Revan bersama kakaknya Rido Gunawan, namun kami sore dia pergi seorang diri. Saat Rido pulang itulah Eva menanyakan keberadaan Revan yang ternyata diakui Rido jika adiknya tersebut tidak ada di tempat mereka belajar mengaji. Rido mengira sore itu Evan sengaja tidak datang. Hilangnya Revan dikatakan Eva cukup aneh karena sebelumnya ia maupun suaminya tidak ada memarahi bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini. Mengetahui hal itu, Eva langsung memberitahukan suaminya Hendri yang langsung melakukan pencarian. Namun setelah satu hari, satu malam mencari, Revan tidak juga ditemukan. Hendri dan Eva mengharap siapapun yang menemukan anaknya, seperti ciri dalam foto, supaya menghubungi pihak kepolisian terdekat atau nomor handphone orang tuanya 0812 7804 4017. Hendri Gunawan, kalau ibu? Evan Nurulai. Evan Nurulai. Jadi gimana ceritanya anaknya ini? Siapa aja salah satu? Ke ibu atau ke bawahnya? Masa yang sore kan, pas mau pergi ngaji jam 4. Udah pergi dia biasa sama kakaknya, tapi sering juga dia pergi di luar kan, jam 2 udah pergi karena aku udah di rumah. Sore dia pergi jam 4. Jam 4 pas azan. Oh berangkatnya? Iya, pas azan azan. Udah ketahuan tuh kakaknya pulang dari apa, dari ngaji? Ditanya mana adek dong? Nggak ada ngaji mah adeknya. Kok nggak ada ngaji? Tapi kan berangkat dari rumah ke jenai. Pakai baju ngaji. Baju ngaji ya, baju putih. Jadi jam 4 kemarin? Jam 4 pas azan. Sampai sekarang? Belum, belum pulang. Temen-temennya? Udah nggak ada tahu lagi kawannya. Dari rumah itu perginya sendiri? Sendiri. Pamitnya gimana katanya? Ngaji. Ngaji ya?